Satres Krimpolresta Mojokerto menahan es, kasih pemerintah Desa Sumberwuluh Kecamatan Dawar Belandong. Wanita paruh bayah itu ditetapkan sebagai tersangka, diduga menggelapkan dana simpan pinjam yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan alias PNPM Desa Sumberwuluh tahun 2017. Akibatnya, selama tahun 2017 hingga 2018, negara sudah dirugikan hingga 871 juta rupiah. Es pun diperiksa Polresta Mojokerto selama 9 jam pada Sabtu 7 Agustus 2021. Saat ditangkap polisi, Es sempat menangis menolak ditahan. Dia baru bersedia tanda tangani surat penahanan setelah ditenangkan selama beberapa waktu. Kasatres Krimpolresta Mojokerto, Ibtu Harisiswanto menyebut, tersangka es menarik seluruh dana PNPM ini. Selanjutnya, uang tersebut diserahkan ke mantan kepala Desa Sumberwuluh bernama Riantono. Riantono sendiri juga tercatat sudah terjerat kasus korupsi proyek fiktif dana desa senilai 274 juta rupiah. Dia sudah ditahan di lapas kelas 2B Mojokerto sejak Maret 2021 lalu. Ada pun tersangka es ternyata juga merupakan adik dari Riantono. Keduanya sepakat melakukan korupsi di pemerintahan Desa Sumberwuluh. Diperiksa polisi, Riantono yang sudah jadi tahanan mengaku gunakan uang korupsi ini untuk kebutuhan pribadi hingga main judi. Untuk saat ini, tersangka es ditahan di penjara wanita polsek prajurit Kulan. Tersangka es bersama kakaknya Riantono dijerat pasal 2 ayat 1 tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tersangka es dalam perkara tidak pidana korupsi penyalahgunaan dana PNPM pada PKK Desa Senderwuluh, Kecamatan Darulandong, Kabupaten Mojokerto. Sumber anggaran ABBN tahun 2014, modus operandi yang selakukan tersangka, setelah dana bergulir-gulir cair, maka oleh tersangka dana itu ditarik kembali kepada anggotanya, anggota PKK. Ditarik kembali kepada anggotanya PKK, terus uang yang ditarik itu selanjutnya diserahkan kepada tersangka R, yang pada saat itu tersangka R menjabat sebagai Kepala Desa Senderwuluh, Kecamatan Darulandong, Kabupaten Mojokerto. Kepala Desa Senderwuluh, Kabupaten Mojokerto. Anggaran yang diserahkan ke KADES waktu itu sebesar Rp870 juta, saya ulangi lagi Rp870 juta. Sebelumnya itu antara tersangka S dan R, itu sudah terjadi dil-dilan, bahwa nanti kalau sudah ditarik, cairkan anggaran itu, ditarik oleh tersangka, selanjutnya diserahkan kepada tersangka R.